Intro Selamat pagi ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Senang sekali boleh bersekutu kembali dengan ibu bapak Dalam renungan harian HKBP Roswad Sutoyo Rabu 19 April 2023 Sebelum mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang menyertai hati bapak ibu dan saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini Diambil dari kitab Ibrani pasal 3 Ayatnya yang keempat Demikianlah sabda Allah Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan Tetapi ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah Dalam bahasa batak dikatakan Aiganu bagas adongdo na paulihosa Alai sipauli saluhutna debatado Demikian firman Tuhan Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Ketika kita sedang berjalan-jalan di satu komplek Di satu komplek perumahan Mungkin secara tidak sadar Kita pernah berkata Wah rumah ini keren banget Terlihat minimalis tapi megah Yang punya hebat ya bisa bangun rumah seperti itu Mungkin kita berkata demikian Tapi tahukah Kalau yang mendesain rumah tersebut Bukan si um punya rumah Melainkan menggunakan jasa seorang arsitek Ya seorang arsitek Dalam membangun sebuah rumah Sang arsitek bertugas merancang dengan segala detailnya Dari fondasi rumah Bahan-bahan yang diperlukan Letak ruangan Sambungan listrik Bahkan sampai perkiraan biaya yang diperlukan Saudara di dalam Kristus Sadarkah kita Bahwa tujuan hidup kita juga Seperti membangun sebuah rumah Rumah seperti apa yang akan kita bangun Ditentukan kepada sang arsitek Dan si pemilik rumah Arsitek bisa saja mempunyai rancangan-rencangan yang hebat Tapi hasil akhirnya Tetap saja dikembalikan kepada sang pemilik rumah Yesus Sang arsitek Punya rancangan-rencangan yang luar biasa Dalam mendesain rumah kita Dia memikirkan dengan sangat detail Setiap bagian dalam proses desain tersebut Berapa lama waktu yang dibutuhkan Untuk membangun setiap bagiannya Sehingga benar-benar siap untuk digunakan Tapi terkadang kita lebih memilih Untuk tidak mengikuti sang arsitek Kita memilih untuk mengikuti keinginan kita Yang terlihat seolah-olah bagus Lebih cepat dan praktis Yang malah justru menghancurkan rumah tersebut Kita lebih memilih Menggunakan kekuatan sendiri dalam membangun rumah Memilih menggunakan bahan-bahan yang murah Daripada mengikuti saran Atau firman Tuhan Dari sang arsitek Sehingga kita Sehingga ketika badai Atau masalah datang Rumah tersebut gampang rusak Dan mudah hancur Ketika rumah tersebut sudah rusak dan hancur Kita baru datang dan menyalahkan sang arsitek Karena tidak membangunnya dengan benar Pernahkah kita seperti itu? Saudara di dalam Kristus Jika saudara merasa hidupmu seperti itu Mari kita berbalik pada sang arsitek Kita kembalikan sepenuhnya rancangan-rancangan hidup kita Kepada sang arsitek Yang terhebat Yaitu Yesus Datang padanya Pelajari dan lakukan firman Tuhan Terkadang rumah yang sudah rusak Tidak dapat diperbaiki Dan perlu dirubuhkan kembali Mungkin Akan terasa sangat sakit Dan kecewa Ketika kita melihat Apa yang sudah kita bangun Tiba-tiba dirubuhkan begitu saja Tetapi percayalah Ketika rumah tersebut dirubuhkan Bukan berarti Tidak akan pernah dibangun kembali Karena sesungguhnya Rumah yang terbaik Akan dibangun kembali Bangun kembali rumah kita Gali fondasi yang dalam dan kuat Di dalam Yesus Percayalah Ketika kita sudah membangun rumah Di atas fondasi yang kuat Tidak ada badai yang dapat menghancurkan rumah tersebut Yeremia 29 ayat 11 berkata Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Yesus Terima kasih untuk firmanmu hari ini Yang telah menyadarkan kami Terkadang kami mengambil alih semuanya Dalam merancang jalan hidup kami Mengandalkan kekuatan kami sendiri Saat ini Kami tersadar untuk datang kepadamu Biarlah Tuhan yang merancang Dan membangun sepenuhnya hidup kami Amin Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ibu Bapak Mari tetap jaga kesehatan Mari tetap lakukan protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton